meski tahapan pendaftaran akan segera berakhir namun dari total kebutuhan 6.356 orang pelamar KPPS di Kabupaten Batanghari belum mencapai 4.000 orang KPU meminta kepada calon pelamar untuk segera mendaftar Tahapan pendaftaran penerimaan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang dibuka sejak 11 Desember 2023 pekan lalu sampai saat ini masih terus berlangsung meski tahapan pendaftaran ini akan segera berakhir baru terdata sebanyak 3.600 orang calon KPPS yang mendaftar Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari harapan Nami mengaku bahwa jumlah pelamar ini masih belum mencukupi kuota kebutuhan KPPS sebanyak 6.356 orang namun jumlah ini menurutnya masih akan dilakukan pendataan lebih lanjut lantaran proses pendaftaran atau penerimaan berkas merupakan WN yang penitia pemungutan suara atau PPS di setiap kecamatan nah perkembangannya per hari ini kita sudah menerima sekitar 3.000 lebih melamar untuk KPPS di seluruh Kabupaten Batanghari untuk beberapa TPS itu sudah ada yang memenuhi dan juga masih ada beberapa TPS yang belum memenuhi kuota karena yang kita butuhkan itu 6.000 lebih 6.000an KPPS yang akan kita butuhkan KPU meyakini jumlah pelamar KPPS di Kabupaten Batanghari akan kembali bertambah signifikan di hari terakhir pendataan ini tepatnya Rabu 20 Desember 2023 sementara kebutuhan kuota KPPS tersebut nantinya akan disebar ke 908 tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di 110 desa dan 14 keurahan dalam 8 kecamatan Pirdana Atrio, Jambi TV